Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini saya menyampaikan informasi dari ujung timur Indonesia ya di sini ada saya bacakan dua ya yang pertama adalah saya ambil dari newsdetik.com dengan judul potret warga Kiwirog Papua dievakuasi gara-gara serangan teroris KKB ya jadi disini sudah ada ya jadi kloter pertama terdiri dari 11 warga tiga anak-anak dua diantaranya balita dan delapan warga dewasa kloter kedua terdiri dari enam warga laki-laki dokumen Humas Satgas Nemang KW kemudian setelah itu disini Komnas HAM saya ambil dari Repelita dengan judul bahwa Komnas HAM sedang negosiasi dengan teroris Papua bebaskan nakes yang disandra Komnas HAM mengonfirmasi bahwa keberadaan Gerald Sokoi tenaga kesihatan yang hilang saat penyerangan kelompok teroris di Papua telah terdeteksi bahkan Gerald Sokoi disebut akan diserahkan teroris Papua kepada tim Komnas HAM RI yang hingga kini masih bernegosiasi di pegunungan bintang Papua hal itu diungkapkan ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menjadi narasumber dalam serial diskusi polemik bertajuk peduli lindungi nakes di daerah konflik pada Sabtu siang 25 September 2021 sekarang ada tim kami dipimpin saudara Fritz sedang berada di pegunungan bintang Papua untuk bernegosiasi terkait saudara Gerald Sokoi itu sudah ada kesediaan dari teroris Papua untuk menyerahkan melalui Komnas HAM nanti dibawa turun untuk dievakuasi ungkapnya meski demikian Taufan berharap betul bahwa semua pihak baik itu perwakilan tim Komnas HAM maupun geral Sokoi yang menjadi Sandra tetap mendapatkan jaminan keselamatan dari aparat setempat jangan sampai ketika saudara Gerald diserahkan petugas kami juga mengalami suatu gangguan keamanan tugasnya tuturnya atas dasar itu Taufan menghimbau untuk tak mengedepankan aspek kehati-hatian dalam rangka membebaskan Gerald Sokoi yang disebut dijadikan Sandra keselamatan Nakes kini menjadi prioritas jadi sekali lagi kami katakan harus hati-hati selain Taufan turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi darin tersebut yakni anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Neti Prasetyani Aher anggota kompornas RI Yusuf Warsim Ketua Umum PPNI Harif Fadila dan Ketua Umum DPP Patelki Adna Permana Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri sebelumnya mengatakan belum mendapatkan informasi yang akurat soal kondisi dan keberadaan Gerald Sokoi tenaga kesehatan yang hilang saat penyerangan teroris Papua kami belum bisa memastikan apakah benar yang bersangkutan ada bersama KKB atau tidak dan bagaimana kondisinya kata Fakhiri di Jayapura Jumat 24 September 2021 nah ini kawan kemudian disini lihat foto-foto ya ini ada evakuasi ya tujuan daripada evakuasi ini agar warga dapat bantuan kesehatan bahan makanan dan juga trauma healing meski demikian aparat TNI Polri tetap tinggal di Kiwirok untuk memastikan situasi kondusif setelah situasi kondisif warga dapat menentukan apakah kembali ke distrik Kiriwok atau tinggal bersama kerabat atau keluarganya yang ada di Oksibil maupun Jayapura kegiatan evakuasi dipimpin Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Kurnito dan tim Satgas Nemang KW Porsionil Satgas Nemang KW tiba di distrik Kiriwok pukul 0845 waktu Indonesia Timur usai terbang dari Bandara Oksibil menggunakan pesawat Smart Aviation Nah ini kluter pertama terdiri dari 11 warga 3 anak-anak 2 diantaranya Balita dan 8 warga dewasa Kluter kedua terdiri dari 6 warga laki-laki Nah ini demikian saudara informasi dari Papua ya bahwa pasca ini terus meningkatnya kegiatan teroris Papua ini nah kemudian masih ada nakis yang di yang ditahannya masih ada nakis yang ditahan oleh KKB nah bagaimana dengan sobatku ya silahkan berikan komentarnya di kolom channel ini Hai apa pendapat saudaraku dengan informasi yang saya sampaikan ini silakan berikan masukannya kawan ya Hai jadi nakis-nakis ini ya Hai nakis-nakis kita ini banyak yang kena padahal itu warga biasa kan namanya juga tanah kesehatan ya kan Kenapa harus di disperbuat seperti itu Hai nah ini kawan Hai kemudian beberapa nakis ini sudah sudah ada yang diselamatkan Hai ya Monggo saudaraku selamat datang selamat bergabung semua dan kita berdoa semoga di Papua betul-betul bisa segera selesai makanya saya pernah sampaikan dan masukkan agar ada penambahan pasukan di Papua ya khususnya di di daerah-daerah yang belum ada teni maupun polri nah disitu dikasih makanya di Kiwiro ini kan jumlah persisnya sangat-sangat terbatas ya jadi sasaran empuk lah Hai nah ini kawan Hai monor dimana ini berkelihatan sini kali Hai nah ini foto nakianu kita ya Hai jadi semoga nakis-nakis kita ini selamat semua disana kawannya dan kita berdoa juga Papua bisa segera selesai mohon doanya kawan kena situasi begini ini saya pernah melihat lihat dia dan menyaksikan waktu di Aceh dulu eh kehidupan memang enggak mantap kawan yang mau buka usaha juga susah yang mau bekerja juga susah yang menyari nafkah susah semua serba susah jadi semoga ini semua bisa segera diatasi dan semua bersatu ya untuk menyelesaikan ini sekali lagi mudah-mudahan ada penambahan ya kita berpesan penambahan pasukan baik dari teni maupun polri untuk di wilayah Papua demikian kawan ya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Binnika Tunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati